Kepala Desa Kepala Desa yang saat ini sudah menjabat selama dua periode berjalan kembali membagikan bantuan sosial dengan membagikan ratusan paket beras ke masyarakatnya yang kurang mampu. Untuk tahun ini, Bakri membagikan 600 paket beras yang masing-masing berisikan 5 kg beras. Selain untuk warga yang tidak mampu, beras yang berjumlah 3 ton ini juga diberikan kepada anak yatim piatu di desanya. 3 ton beras yang dibagikan secara gratis ke warganya ini didapat dari hasil sawah bengkok Kades yang dikelola oleh Bakri. Selain dibagikan di rumah Kades, beberapa paket juga diantarkan secara langsung ke rumah warga. Terima kasih. Kondisi pangan di semua wilayah itu sangat memprihatinkan. Alhamdulillah, Mbak Lura di saat kondisi sulit seperti ini bisa membantu warganya memberikan bantuan berapa beras. Satu paket 5 kg sebanyak 600 paket untuk hari ini yang dibagikan. Sebagian sudah dibagikan di dalam baluran, nanti sebagiannya lagi akan kita antar ke dukuan-dukuan yang ada di wilayah desa. Selain itu, aksi Baksos Kades Bakri juga dihadiri oleh Camat Karangjati, Suharno, serta Babinsa dan Babinkam Tipmas desa setempat. Di samping ikut membantu membagikan, Camat setempat juga memberikan apresiasi terhadap Kades Bakri. Adanya aksi dari Kades ini, apakah bisa membantu untuk mengangkat perekonomian dari warga sekitar ini? Insya Allah sangat bisa sekali. Karena memang walaupun ada program pemerintah, tapi belinya Mbak Lura Bakri, di mana itu sangat berbeda sekali dan melanjutkan program pemerintah, sehingga dia mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut, banyak sekali masyarakat yang memang butuh kekurangan. Semoga adanya aksi nyata dari Kades Bakri ini bisa menginspirasi Kades lainnya untuk bisa berbuat lebih kepada masyarakatnya, sehingga berapapun lama jabatan Kades selalu meninggalkan kesan baik di benak masyarakat.